NSHBA Season 311, Cugan Orang itu terkejut menemukan bahwa langit dan bumi telah terbelah menjadi tiga tingkat. Ruang waktu terputus, dan waktu tidak lagi mengalir secara normal. Rasanya seolah-olah dia telah memprovokasi seluruh dunia. Di depan kekuatan itu, dia sama lemahnya dengan semut. Adapun Longchen dan yang lainnya, apa yang mereka lihat adalah tiga bola cahaya raksasa yang muncul di panggung bela diri. Tempat di mana ketiga bola itu tumpang tindih persis di mana orang itu berada. Saat tiga bidang cahaya berputar, langit dan bumi berubah warna, dan ruang berputar dengan kacau. Seolah-olah dunia telah terlipat dengan sendirinya dan tumpang tindih. Pemandangan aneh ini menyebabkan ekspresi yang tak terhitung jumlahnya berubah. Mereka belum pernah melihat fenomena mengerikan seperti itu sebelumnya. Seni magis macam apa itu? Ruang waktu berada dalam kekacauan. Waktu tumpang tindih. Ini benar-benar menakutkan. Semua orang menatap kaget. Lawan Baixiaole tampaknya sedang berjuang, tetapi gerakannya aneh di mata mereka. Terkadang dia akan bergerak cepat, terkadang dia akan bergerak lambat, dan terkadang beberapa gambar dirinya akan muncul. Dia seperti lalat yang terperangkap dalam jaring laba-laba, dan tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak dapat melarikan diri. Pada saat ini, segel tangan Baixiaole terus berubah, dan cahaya di matanya bersinar terang. Sementara itu, seluruh tahap bela diri bergidik. Itu mulai retak, diambang kehancuran. Tiba-tiba, semuanya terhenti saat ruang di dalam tiga bola membeku. Lawan Baixiaole bahkan tidak bisa bergerak sekarang. Dia terkejut. Sebelum ini, dia setidaknya bisa berjuang. Tapi sekarang, ruang menekannya dari segala arah. Bahkan mengedipkan matanya pun sulit. Apakah kamu mengakui kekalahan? Berkedip dua kali dan aku akan menghitungnya sebagai menyerah, lalu aku akan melepaskanmu, kata Baixiaole. Tidak baik. Begitu dia mengatakan ini, semua orang, termasuk Baixiaole, berteriak. Lawan Baixiaole jelas kalah, dan dengan susah payah, dia berkedip dua kali. Melihat ini, Baixiaole tertawa dan tiga bola cahaya perlahan terlepas. Kekuatan spasial memudar. Mati. Sama seperti energi spasial Baixiaole mengendur, orang itu meraung marah. Bebas dari ikatan, dia menebaskan pedangnya ke kepala Baixiaole secepat kilat. Karena tidak menyangka orang ini akan kembali pada kata-katanya, Baixiaole tidak punya waktu untuk menghindar. Oleh karena itu, sensasi kematian memenuhi dirinya. Namun, tepat saat lawannya hendak membunuhnya, tiga murid bunga yang baru saja memudar langsung mengembun sekali lagi. Sinar cahaya hitam kemudian melesat keluar, menusuk kepala orang itu dan membunuhnya. Baixiaole bingung. Dia bahkan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tiga murid bunganya telah diaktifkan secara otomatis. Baixiaole dikirim kembali. Setelah itu, Qin Feng dengan marah menegurnya. Kamu bodoh, kamu benar-benar kasihan pada orang seperti itu. Jika bukan karena bos, kamu akan mati. Petik 2. Pada saat ini, tiga bidang cahaya perlahan memudar dari dalam mata Longchen. Baru kemudian Baixiaole dan yang lainnya mengerti. Tiga murid bunga Longchen terhubung ke Baixiaole, dan Longchen lah yang telah mengendalikan tiga murid bunga Baixiaole pada saat terakhir. Energi misterius ini sebenarnya mampu bekerja bahkan melalui formasi. Semua orang masih berkeringat dingin sejak saat terakhir itu. Itu benar-benar berbahaya. Saya salah. Baixiaole menunduk. Apa yang tidak diharapkan orang adalah Longchen yang ketat tidak mengkritiknya. Sebaliknya, dia menepuk pundaknya. Menjadi salah bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, selama kamu tahu di mana salahmu dan jangan membuat kesalahan seperti itu lagi. Pertumbuhan adalah hasil dari terus-menerus membuat kesalahan. Ketika Anda membuat kesalahan, Anda membayar harga, dan itulah yang membuat Anda belajar pelajaran. Ini bukan salahmu. Anda selalu berada di akademi dengan orang-orang yang melindungi Anda, sehingga Anda tidak tahu kejahatan hati orang lain. Ingat, membunuh orang terkadang bukanlah hasil dari benar atau salah, baik atau jahat. Itu hanya karena pihak lain ingin mengambil hidup Anda, dan jika Anda ingin hidup, Anda harus membunuh mereka. Kecuali tentu saja, Anda begitu baik dan baik sehingga Anda bersedia menyerahkan hidup Anda sendiri untuk lawan Anda. Orang memang perlu memiliki kebaikan di hati mereka, tetapi itu juga tergantung pada siapa targetnya. Orang seperti itu telah mengumpulkan kebencian entah berapa banyak jiwa yang tidak bersalah. Kebaikanmu terhadapnya adalah kebodohan. Bos, saya mengerti. Aku tidak akan sebodoh itu lagi, kata Bai Xiaole. Longchen telah menyeretnya kembali dari perbatasan kematian, membiarkannya mengerti betapa bodohnya tindakannya barusan. Dalam rasa bersalah dan malu, untuk pertama kalinya, Bai Xiaole menemukan kejahatan hati orang. Longchen mengangguk. Meskipun Bai Xiaole terus-menerus dipukuli sebagai seorang anak, hidupnya tidak pernah dalam bahaya. Pelajaran ini jelas merupakan pelajaran yang baik untuknya. Alasan Longchen berani meminta Bai Xiaole menghadiri konvensi Marsial Dao meskipun kurangnya pengalaman yang terakhir adalah karena tiga murid bunga mereka terhubung. Oleh karena itu, Longchen memiliki kemampuan untuk melindunginya. Selanjutnya, dia menemukan bahwa ketika dia mengaktifkan tiga murid bunga melalui Bai Xiaole, dia dengan mudah dapat mengendalikan kekuatannya. Tetapi ketika dia menggunakan tiga murid bunga sendiri, itu akan mengeluarkan kekuatan mata api penyucian. Mengapa itu terjadi adalah sesuatu yang belum dia pahami. Tidak masalah baginya untuk membantu Bai Xiaole, tetapi menggunakannya sendiri menyebabkan reaksi besar. Qin Feng juga tidak mengatakan apa-apa lagi karena Bai Xiaole telah menerima kesalahannya. Tapi prajurit Dragon Blood semuanya adalah pria yang lugas, jadi dia tidak bisa mengucapkan kata-kata yang menghibur kepada Bai Xiaole. Luo Suedan yang lainnya yang menghibur Bai Xiaole, membuatnya merasa sedikit lebih baik. Bai Xiaole telah mengikuti petunjuk Qin Feng di awal. Semakin dia takut, semakin dia harus menghadapi lawannya secara langsung. Itu karena pertempuran selanjutnya hanya akan lebih intens, dan tidak ada waktu untuk mengambil langkah demi langkah. Tamparan wajah juga disarankan oleh Qin Feng. Bai Xiaole telah melakukannya dengan sangat baik, dan penglihatan Qin Feng juga sangat tajam. Dia telah menghitung karakter orang itu dan tahu bahwa orang ini akan marah jika Bai Xiaole tampak berhenti sampai mereka berdua tersingkir. Kemarahan itu cukup mengalihkan perhatian Bai Xiaole untuk menemukan kesempatan untuk mengaktifkan tiga murid bunga. Terhadap ahli biasa, tiga murid bunga Bai Xiaole lebih dari cukup. Tetapi melawan ahli puncak, dalam pertempuran di mana sekejap mata berarti kematian, dia masih tidak memiliki cukup kendali atas tiga murid bunganya untuk mengunci lawan-lawannya. Itulah mengapa Qin Feng mengatakan kepadanya bahwa dia harus menciptakan peluang untuk dirinya sendiri. Meskipun pada akhirnya ada kesalahan, secara keseluruhan Bai Xiaole berhasil mengatasi ketakutannya akan kematian dalam pertempuran ini. Dia telah mengambil langkah besar menuju jajaran ahli puncak. Meskipun dia tidak memiliki pengalaman, tiga murid bunganya benar-benar kuat. Dia sepenuhnya mampu berdiri bahu-membahu dengan primals. Berikutnya adalah Tuan Muda Changchuan. Lawannya sangat kuat, tetapi setelah beberapa lusin pertukaran, dia bahkan tidak dapat memaksa Tuan Muda Changchuan untuk menggunakan manifestasinya. Makanya, dia langsung mengaku kalah. Tuan Muda Changchuan masih memperoleh kemenangan dengan mudah. Berikutnya adalah Long Chen, dan Luo Sui memperingatkannya untuk berhati-hati. Long Chen tersenyum. Saya akan berhati-hati terhadap orang lain, tetapi saya tidak perlu berhati-hati terhadap orang-orang keluarga Chu. Long Chen dikirim ke panggung bela diri. Lawannya setidaknya tidak seburuk anggota terakhir dari keluarga Chu. Menatap Chu Gan dengan jijik, Long Chen tersenyum. Senyum itu sangat jahat, sangat jahat, dan sangat mengerikan. Bab 3124 Pahlawan Keluarga Chu Long Chen, dengan kematian di tangan, kamu masih bisa tersenyum. Apakah saya akan melihat bagaimana Anda menangis sebentar lagi? Chu Gan mencibir pada senyum Long Chen. Keluarga Chu Anda benar-benar menarik. Sejak saya memasuki Akademi Cakrawala Tinggi, Anda telah berjuang sampai mati melawan saya. Meskipun gigimu berserakan di tanah, kamu masih bisa mengucapkan kata-kata besar tanpa rasa malu. Apakah kamu tidak merasa bahwa apa yang keluar dari mulutmu tidak lebih dari udara kosong? Tanya Long Chen dengan jijik. Idiot, keluarga Chu kami telah menjadi musuh keluarga Luo selama beberapa generasi. Anda berdiri di pihak mereka, jadi Anda telah menjadi musuh abadi kami. Kali ini, bahkan empat jenius surgawi keluarga Chu kami telah mengambil tindakan, bukan untuk mendapatkan hadiah tetapi untuk membunuhmu di sini, dengus Chu Gan. Bukan untuk hadiahnya, itu karena Anda tidak bisa mendapatkannya. Saya benar-benar bertanya-tanya, bagaimana bisa ada perbedaan besar antara kedua keluarga Anda meskipun keduanya adalah keluarga besar. Tengok saja nama-nama ahli yang hadir. Keluarga Luo mengirim Luo King, Luo Sue, Luo Bing, dan Luo Ning. Bersama-sama, itu King, Sue, Bing, Ning, yang berarti jernih seperti es dan bersih seperti batu giyok. Nama mereka adalah pelajaran keluarga, agar mereka melindungi tubuh mereka seperti batu giyok dan tidak tersentuh debu. Tapi kemudian lihatlah empat pahlawan keluarga Chu Anda. Chu Gan, Chu Ren, Chu Zen, dan Chu Suang. Bersama-sama, itu Gan, Ren, Zen, Suang. Seberapa keji dan kotor itu. Pasti ada yang salah dengan kepalamu, kata Longchen. Satu. Bai Shishi dan yang lainnya tertawa, bersama semua orang memperhatikan pertarungan mereka. Sebagai juara konvensi diskusi Dao, banyak orang memperhatikannya. Tapi mulutnya benar-benar terampil. Orang-orang memperhatikannya karena prinsip-prinsip yang dia nyatakan di panggung diskusi Dao, dan mereka ingin melihat apakah tinjunya sekuat kata-katanya. Akibatnya, banyak orang tertawa, dan mereka yang tidak memperhatikan dengan cepat diberitahu apa yang terjadi dan mereka juga tertawa. Lu Oning dan Lu Ming Suan adalah yang paling berlebihan. Melihat Chu Gan hijau karena marah, air mata bahkan keluar dari mata mereka. Longchen sebenarnya menghubungkan nama mereka bersama. Chu Gan gemetar karena marah, matanya merah. Dia tampak seperti binatang buas yang terprovokasi. Longchen, kamu berhasil membuatku marah. Suara Chu Gan berasal dari celah di antara giginya. Terus, apa yang bisa kamu lakukan selain menggonggong seperti anjing? Keluarga Chu Anda bahkan tidak akan mampu bersaing dengan keluarga Luo jika bukan karena menjadi anjing orang lain. Anda mungkin terbiasa menjadi anjing, tetapi Anda harus ingat bahwa tidak semua orang di dunia ini takut dengan anjing, begitu juga dengan pemilik anjing. Misalnya, saya tidak peduli anjing siapa kamu, jika kamu menunjukkan gigimu padaku, aku masih akan merontokkan gigi itu. Cibir Longchen. Apakah itu karena permusuhan keluarga Chu dengan keluarga ibunya, atau hari-harinya yang menyedihkan yang disebabkan oleh anjing-anjing Dewa Brahma, Longchen tidak memiliki sopan santun terhadap orang-orang ini. Namun, keluarga Chu tidak tahu bahwa permusuhan Longchen dengan mereka benar-benar satu tanpa istirahat sampai mati. Tepat pada saat ini, panggung bela diri bergetar, tanda bahwa pertarungan akan segera dimulai. Longchen, kamu punya nyali. Kalau begitu mari kita bersumpah untuk bertarung sampai mati, mengubah kompetisi ini menjadi pertarungan maut. Cugan meraung dan ki darahnya meletus. Terkandung di dalamnya adalah energi api yang menakutkan. Setelah itu, patung Dewa muncul di belakangnya, menyebabkan kekuatan suci turun ke dunia ini. Bahkan formasi tahap bela diri tidak dapat memblokirnya. Cugan telah memanggil manifestasi aslinya, dan sepertinya dia dirasuki oleh Dewa. Sampai sekarang, belum ada yang melepaskan kekuatan seperti itu di panggung bela diri. Bahkan para penonton, yang dilindungi oleh formasi dan pada jarak yang sangat jauh, merasa seolah-olah tatapannya dapat mengubah mereka menjadi debu. Perasaan itu menakutkan. Oleh karena itu, senyum semua orang menghilang, digantikan dengan keterkejutan. Apakah ini kekuatan primal yang sebenarnya? Luo Bing dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. Meskipun mereka tahu bahwa Long Chen kuat, dia bukan primal. Bagaimana dia bisa memblokir tekanan dari Tao Surgawi ini? Namun, ekspresi Long Chen tenang. Sebuah cincin Surgawi perlahan muncul di belakangnya. Melihatnya, Qin Feng yang tenang akhirnya tergerak. Akhirnya, aku bisa melihat bos bertarung lagi. Cincin Surgawi tujuh warna di belakang Long Chen berputar, tetapi pada kenyataannya, hanya enam warna yang bergerak. Salah satunya statis karena hanya ada di sana untuk menutupi bahwa ini adalah cincin Surgawi enam warna. Cincin Surgawi Long Chen sendiri melemparkannya ke dalam cahaya suci. Meskipun jubah hitamnya compang kemping, itu tidak mempengaruhi kesombongan liar yang memandang rendah seluruh dunia. Long Chen memberikan perasaan yang sangat stabil, seolah-olah bahkan jika langit runtuh, dia akan mengangkatnya, seolah-olah tidak ada yang tidak bisa dia lakukan di dunia ini. Saat cincin Surgawinya berputar, tidak ada manifestasi menakutkan yang muncul, juga tidak ada aura luar biasa yang meletus. Tetapi untuk beberapa alasan, daripada Cugan yang auranya meledak seperti gunung berapi, Long Chen yang tenanglah yang memberi orang perasaan yang lebih menakutkan. Tepat pada saat itu, penghalang yang memisahkan mereka menghilang dan aura Cugan mengembun ke puncak. Dia melesat seperti sambaran petir, muncul di depan Long Chen dalam sekejap. Saya mendengar bahwa Anda berspesialisasi dalam kekuasaan. Lalu aku akan mengalahkanmu di area terkuatmu sehingga kamu sepenuhnya yakin. Petik 2 Cugan meraung dan manifestasinya menyala. Akibatnya, Rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sekelilingnya, muncul seperti satu set jubah pertempuran emas. Dengan satu pukulan, formasi itu bergetar dan kekosongan runtuh. Satu pukulan menyebabkan banyak orang menangis. Itu adalah tanda darah titan keluarga Chu. Bagaimana dia bisa menyingkat begitu banyak? Ekspresi Luo Sui berubah. Keluarga Luo memiliki banyak informasi tentang keluarga Chu dan tahu bahwa mereka memiliki semacam kemampuan surgawi garis keturunan untuk memadatkan tanda darah titan yang memperkuat tubuh fisik mereka. Tapi murid biasa hanya bisa menyingkat sembilan dari mereka, dan murid berbakat mungkin bisa menyingkat beberapa lusin. Tapi Cugan punya ribuan. Kekuatannya pasti telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ekspresi Luo Sui, Luo Qing, dan yang lainnya berubah. Dengan dukungan begitu banyak tanda dewa, siapa yang bisa memblokir serangan ini? Tepat pada saat ini, Qin Feng dengan jijik berkata, untuk bersaing dengan kekuatan melawan bosku, sungguh mimpi. Selain Wilde, siapa yang bisa bersaing dengan bos saya? Ledakan. Saat dia mengatakan ini, Tin Jucu Gan mendarat, mengguncang panggung bela diri. Angin astral yang ganas kemudian berhembus. Apa yang sulit dipercaya adalah bahwa Long Chen hanya berdiri di sana dengan satu tangan di belakang punggungnya. Dia telah menerima Tin Jucu Gan dengan satu tangan. Semut berani menantang naga, benar-benar menggelikan, dengus Long Chen. Dengan tangannya di atas kepalan tangan Cugan, dia tiba-tiba menekannya. Ledakan. Ekspresi Cugan berubah. Dia merasa seperti seluruh dunia menekannya. Panggung bela diri di bawah kakinya retak, retakannya menyebar ke segala arah. Pada saat itu, semua orang yang menyaksikan pertempuran mereka terkejut. Bab 3103 melebih-lebihkan diri sendiri. Cincin surgawi Long Chen perlahan berputar. Ekspresinya tenang saat dia bertemu musuhnya dengan satu tangan, namun tangan itu sepertinya menutupi seluruh kekuatan dunia. Bahkan saat Rune diaktifkan di seluruh Cugan dan tinjunya mengguncang panggung, dia benar-benar ditekan oleh tangan Long Chen. Tahap bela diri retak, dan retakan itu terus menyebar lebih jauh dan lebih jauh. Tahap bela diri tiba-tiba tumbuh. Itu adalah dunianya sendiri, dan berdasarkan kekuatan para pejuang di atasnya, itu bisa tumbuh atau menyusut. Sudah ada beberapa pertempuran di mana tahap bela diri telah berkembang untuk mengakomodasi pertarungan para ahli. Namun, itu tumbuh perlahan. Karena kekuatan yang meletus dari para pejuang, tahap bela diri akan terus berubah. Namun, dengan satu telapak tangan ini, panggung bela diri langsung melebar berkali-kali. Ini belum terjadi selama konvensi 9 prefektur ini. Ukuran panggung bela diri terkait dengan kekuatan para pejuang di atasnya. Ada satu hal yang bisa dipastikan. Semakin besar tahap bela diri tumbuh, semakin banyak tekanan yang harus dihadapi. Ini adalah cara yang sangat sederhana untuk mengukur kekuatan seseorang. Kamu mencoba mengalahkanku di area terkuatku dengan membuatku tertawa sampai mati dengan kekuatan menyedihkan ini. Saya tidak percaya Anda begitu tak tahu malu untuk keluar dan mempermalukan diri sendiri. Long Chen memandang Chu Gan dengan aneh. Selama waktu ini, dia terus-menerus meningkatkan wilayahnya. Saat basis kultivasinya tumbuh, tubuh fisiknya juga menguat dengan cepat. Namun, sudah lama sejak dia terakhir menggunakan kekuatan ini. Long Chen selalu tidak puas dengan kekuatan fisiknya. Tidak peduli seberapa meningkat, itu tidak dapat menahan kekuatan-kekuatan api surgawi dari 108 ribu bintangnya. Bahkan Long Chen sendiri tidak tahu seberapa kuat tubuh fisiknya dibandingkan ketika dia berada di tanah abadi Jialin. Baru saja, ketika Chu Gan mendatanginya dengan sangat arogan, dia benar-benar berpikir bahwa Chu Gan sangat kuat. Tapi serangannya ini tidak sia-sia. Long Chen tidak tahu apakah Chu Gan sengaja menahan diri atau apakah dia benar-benar lemah ini. Di sisi lain, Chu Gan terkejut. Ia dilahirkan dengan kekuatan surgawi yang luar biasa. Dalam hal kekuatan fisik murni, di antara murid-murid keluarga Chu, dia pasti bisa dinilai nomor satu. Jumlah rune darah titan yang dia kondensasi memecahkan rekor untuk murid keluarga Chu, dan prestasi ini menjadikannya salah satu penerus terpenting keluarga Chu. Tinju ini, yang awalnya dia pikir akan cukup untuk meledakkan Long Chen dengan menyedihkan, seperti capung yang mencoba mengguncang pilar. Itu tampak sangat lemah. Itu hanya pukulan menyelidik. Jangan terlalu senang sepagi ini. Chu Gan memegang bahu kanannya dengan tangan kirinya, dan runenya meledak dengan kekuatan, tampak menyala. Ki darahnya melonjak. Saat ia melepaskan kekuatannya, panggung bela diri mulai runtuh. Saat berikutnya, sebuah lubang raksasa muncul dan puing-puing terbang memenuhi panggung bela diri. Semua orang yang memperhatikan sisi ini tercengang. Bagaimana kekuatan seseorang bisa naik ke tingkat seperti itu? Harus diketahui bahwa apakah itu Long Chen atau Chu Gan, mereka murni bersaing dengan kekuatan fisik. Mereka tidak menggunakan seni magis atau kemampuan surgawi, namun mampu melepaskan kekuatan yang begitu besar. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat banyak orang sebelumnya. Chu Gan kemudian meraung dan pusaran puing raksasa mulai terbang. Pada saat yang sama, tahap bela diri terus berkembang dan puing-puing bersiul keras. Melihat ini, orang-orang di luar arena menjadi gugup, takut formasi akan pecah dan puing-puing akan menembus mereka. Kami akhirnya bertemu dengan para ahli sejati. Menghabiskan banyak uang untuk tiket ini pasti sepadan. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang tidak akan pernah melihat pertempuran di level ini seumur hidup mereka. Itu pasti sangat berharga. Semua orang menahan diri sebelumnya, jadi menonton mereka sama sekali tidak memuaskan. Tapi sekarang, he he, pertarungan hanya akan semakin intens. Petik 2 Murid yang tak terhitung jumlahnya yang menonton merasakan darah mereka memanas. Mereka justru datang untuk menyaksikan pertempuran antara para ahli sejati. Pertempuran Longchen dan Chu Gan adalah apa yang mereka inginkan. Surga, tahap bela diri masih berkembang. Panggung bela diri dengan cepat berlipat ganda setelah bentrokan pertama mereka. Sepertinya kekuatan Chu Gan tidak terbatas. Namun, bahkan ketika mereka dikejutkan oleh kekuatan Chu Gan, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ketika puing-puing terbang perlahan mengendap, mereka sekali lagi melihat mereka berdua dalam postur aslinya. Longchen masih menahan Chu Gan dengan satu telapak tangan, dan apapun yang dilakukan Chu Gan, dia tidak dapat mengguncang Longchen sedikitpun. Pada saat yang sama, panggung bela diri di bawah kaki Chu Gan terus-menerus rusak dan diperbaiki, dihancurkan dan diperbaiki. Tahap bela diri akan memperbaiki dirinya sendiri setelah rusak, dan tingkat perbaikan juga akan meningkat dengan intensitas pertempuran. Terlebih lagi, karena gelombang puing-puing terbang telah berkurang berarti tahap bela diri sedang memperkuat dirinya sendiri. Tahap bela diri sekarang telah memperkuat dirinya ke tingkat mampu menahan kekuatan Chu Gan. Surga? Monster macam apa Longchen itu? Rahang semua orang jatuh. Jika mereka tidak tahu bahwa Longchen adalah musuh bebuyutan keluarga Chu, mereka akan berpikir bahwa Chu Gan bekerja sama dengan Longchen untuk membuat pertunjukan yang berlebihan. Tampilannya saat ini luar biasa. Itu seperti orang dewasa yang menindas bayi. Magang senior saudara Longchen perkasa. Murid-murid Akademi Cakrawala Tinggi bersorak keras, sampai-sampai bahkan suara mereka serak. Meskipun mereka tahu bahwa dia tidak bisa mendengar mereka, ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk melepaskan emosi di dalam diri mereka. Sudah berapa tahun sejak Akademi Cakrawala Tinggi mulai diganggu dan diubah menjadi lelucon oleh kekuatan lain. Mereka menyebut Akademi itu sebagai perahu busuk yang telah kehilangan semua kemegahan tahun-tahun sebelumnya. Terlebih lagi, ketika murid Akademi Cakrawala Tinggi tiba di sini, mereka jelas merasakan tatapan menghina dari orang lain. Hari ini, mereka akhirnya menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Melihat tatapan terkejut orang-orang itu, mereka merasa itu adalah katarsis yang tak terlukiskan. Longchen masih berdiri di sana dengan satu tangan di belakang punggungnya, menghadap Chu Gan tanpa ekspresi. Di sisi lain, wajah Chu Gan sudah berubah menjadi ungu. Bahkan ketika dia melakukan semua yang dia bisa untuk mendorong Longchen kembali, dia tidak bisa. Itu seperti dia berakar ke panggung. Apakah kamu sembelit? Saya tidak akan buang air di sini, kata Longchen dengan ramah. Sama seperti itu, Chu Gan batuk darah, dan kekuatannya yang luar biasa dilemparkan ke dalam kekacauan. Saat berikutnya, kaki Longchen menyambar seperti kilat, mengenai perutnya. Chu Gan dikirim terbang. Dia kemudian menabrak tanah, jatuh ke belakang dan meninggalkan lubang besar di tanah sebelum menabrak penghalang dan memantul kembali. Dengan pukulan seperti itu, dia setidaknya harus kehilangan separuh hidupnya. Namun, tanpa diduga, dia merangkak kembali. Ketika orang melihat benda tertentu di tubuhnya, mereka menjadi tercengang. Apa itu? Bab 3104 Apakah saya memberi Anda terlalu banyak wajah? Tendangan Longchen begitu kuat sehingga dia mematahkan jubah luar Chu Gan, memperlihatkan baju besi pelindung emas. Yang aneh dari armor ini adalah tidak menutupi dada dan punggungnya. Sebaliknya, itu melindungi selangkangannya. Dari kejauhan, itu tampak seperti pakaian dalam emas, khusus melindungi lokasi untuk menciptakan generasi mendatang. Itu mengejutkan sekaligus komedi. Pakaian dalam itu memiliki kekuatan suci yang mengejutkan. Itu sebenarnya adalah barang harta karun. Barang-barang harta karun sangat berharga dan berharga. Tapi item harta karun dalam bentuk ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat orang sebelumnya. Kerumunan tidak menyadari bahwa karena kekuatan besar Chu Gan, tubuhnya hampir tidak memiliki titik lemah. Satu-satunya titik lemah fatalnya ada di sana. Jadi, sepasang pakaian dalam, ini adalah item harta karun yang dibuat khusus untuknya kalau-kalau orang mengetahui titik lemahnya. Persiapan ini benar-benar tepat. Jika dia tidak memilikinya, tendangan Longchen akan melumpuhkan tongkat hidupnya. Meskipun persiapan ini telah berhasil melindungi batang hidupnya, celana dalam yang mempesona itu menyebabkan orang banyak tertawa tanpa sadar setelah beberapa saat terkejut. Bahkan Longchen tertawa. Dunia ini benar-benar besar dan penuh dengan keajaiban. Bahkan ada item harta karun seperti itu. Namun, dia dengan cepat menilai di mana letak kelemahan Chu Gan. Chu Gan marah dan buru-buru mengeluarkan jubah baru, menutupi harta karunnya. Longchen, aku akan memastikan kamu mati dengan menyedihkan hari ini. Chu Gan membentuk segel tangan, dan tanda dewa muncul di belakangnya. Setelah itu, nyanyian suci memenuhi udara. Suara nyanyian ini sepertinya datang dari masa lalu yang jauh. Saat tanah bergemuruh, rantai muncul di udara, menembus ilusi dan menjadi nyata. Rantai itu menembus tubuh Chu Gan, mengubahnya menjadi landak. Dia ditikam oleh ratusan rantai. Setiap rantai menyebabkan rune di tubuhnya tumbuh lebih cerah. Kidarahnya juga tumbuh secara eksplosif, dan bahkan tubuhnya tumbuh. Rantai itu sepertinya terhubung dengan sesuatu yang memberinya energi tanpa akhir. Saat tanah di bawah kakinya runtuh, tanda aneh muncul di matanya. Kidarah yang luar biasa kemudian menjelajahi langit. Semua orang terkejut. Meskipun posisinya di benak orang lain telah turun karena pertarungan, kekuatannya benar-benar menakjubkan. Setiap gerakan yang diaktifkan lebih menakutkan daripada yang terakhir. P. Menyadari bahwa kekuatanmu sendiri tidak cukup, kamu mengandalkan kekuatan dunia luar. Rantai energi keyakinan yang dipadatkan ini akan membebani tubuh Anda kecuali sejumlah besar energi keyakinan dikorbankan. Benar. Ini adalah keterampilan yang merusak diri sendiri. Rantai ini mungkin bisa memberimu kekuatan tanpa akhir, tetapi mereka juga memberimu kelemahan fatal. Longchen menggelengkan kepalanya pada Chugan. Omong kosong, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan penghancur yang bisa diperoleh ketika kemampuan garis keturunan keluarga Chu digabungkan dengan yang mulia. Chugan meraung dan tanda di matanya melebar. Dia seperti matahari yang terik di panggung bela diri, cahaya surgawinya begitu menyilaukan sehingga orang harus berpaling. Setelah itu, dia menyerbu ke depan, meninggalkan lubang raksasa di tanah tempat dia menginjak. Dia menembak Longchen seperti meteor. Apa? Pada saat ini, orang-orang terkejut menemukan bahwa ruang di depan Chugan berputar. Kekosongan itu berubah bentuk karena kekuatannya. Tingkat kekuatan apa yang telah dia capai? Kekuatannya menekan kekosongan. Jika terkena kekuatan ini, bahkan dengan item harta karun yang melindungimu, kamu masih akan terbunuh, kata satu orang dengan suara bergetar. Di depan kekuatan absolut ini, bahkan item harta karun tidak akan bisa melindungi hidupmu. Lagi pula, ranah mereka terlalu rendah untuk sepenuhnya mengontrol item harta karun. Mereka mungkin dapat memblokir sebagian dari kekuatan ini, tetapi kekuatan yang tersisa akan menyerang tubuh mereka. Itu lebih dari cukup untuk menghancurkan mereka berkeping-keping. Angin astral membentang di sekitar Chugan, menghasilkan parit panjang di tanah dimanapun dia lewat. Dia tampak benar-benar tak terhentikan. Cobalah untuk menerima pukulan ini. Chugan meraung dan melepaskan pukulan lain. Garis-garis cahaya kemudian muncul di tinjunya, yang mengakibatkan ruang kompresi dan pembengkakan pada saat yang sama. Kekuatan yang mengerikan. Bahkan tuan muda changcuan tergerak. Ledakan. Cahaya surgawi meledak di panggung bela diri. Sebuah lubang raksasa dihancurkan ke tanah. Namun, yang mengejutkan, di hadapan pukulan ini, Longchen hanya membalikkan tubuhnya dan dengan mudah menghindarinya begitu saja. Chugan berulang kali meninjunya, setiap pukulan menyebabkan panggung meledak dan menciptakan badai puing. Tapi, dia tidak pernah bisa menyentuh Longchen. Ini adalah orang-orang menjadi tercengang. Dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, Longchen menghindari pukulan dengan sedikit gerakan. Namun, Chugan bahkan tidak bisa menyentuh bayangannya. Saya mengerti, ini adalah kelemahan yang disebutkan saudara magang senior saudara Longchen. Petik 2 Apa itu? Lihat berapa banyak tubuh Chugan yang membengkak. Kekuatannya telah tumbuh, tetapi kecepatannya telah menurun. Kekuatan ini bukan miliknya, jadi dia tidak bisa mengendalikannya dengan sempurna. Selain itu, kekuatan yang sangat besar menyebabkan ruang terkompresi. Dia seperti bergerak di air. Semakin besar kekuatannya, semakin besar resistensinya. Meskipun sepertinya Chugan sekarang telah mengambil keuntungan, sebenarnya, tidak peduli seberapa besar kekuatannya, tidak ada gunanya jika dia bahkan tidak bisa menyentuh lawannya. Selain itu, tidak mungkin dia bisa mempertahankan keadaan seperti itu untuk waktu yang lama. Begitu auranya mulai turun, saudara magang senior Longchen akan meluncurkan pukulan mematikan. Petik 2 Bagi orang ini untuk dapat melihat petunjuk dengan sangat cepat menunjukkan bahwa bakatnya sangat tinggi. Tetapi bagi Longchen untuk dapat mengetahui kelemahan ini bahkan sebelum Chugan menyerang, dia berkali-kali lebih unggul. Jadi orang ini sangat mengagumi visi Longchen. Seperti yang diharapkan dari juara konvensi diskusi Dao, dia bisa langsung melihat kelemahan lawannya. Setelah penjelasan orang itu, yang lain juga lebih mengagumi Longchen. Dalam kondisi saat ini, Longchen pada dasarnya berada dalam posisi yang tidak ada duanya. Serangan kuat seperti itu tidak bisa bertahan lama, dan Chugan pasti akan kalah jika ini terus berlanjut. Pengecut, apakah ayah dan ibumu hanya mengajarimu cara menghindar? Raung Chugan setelah gagal menyentuh lengan Longchen setelah ratusan serangan. Tiba-tiba, Longchen menyerang. Sebuah tangan yang ditutupi sisik naga menghantam wajah Chugan, membuatnya terhempas ke tanah. Apakah aku memberimu terlalu banyak wajah? Suara dingin Longchen bergema di seluruh arena. Ledakan. Chugan menabrak panggung bela diri, meninggalkan lubang raksasa di dalamnya. Giliran tiba-tiba ini membuat orang-orang melompat dari tempat duduk mereka dan berteriak kaget. Bab 3105 Gelang Barang Harta Karun Gemuru terdengar dan cincin surgawi Longchen berputar dengan cepat. Aura liar menyebabkan dunia bergetar. Letusan Longchen datang begitu tiba-tiba sehingga orang-orang belum bereaksi. Juga, kekuatan yang diperlihatkan Chugan tampak sangat kecil di depannya. Chugan ditampar jauh ke dalam tanah. Tamparan ini benar-benar merusak panggung bela diri, membuat semua orang terpana. Mereka menatap Longchen dengan kaget. Longchen saat ini tampak seperti iblis yang marah. Berdiri di udara, dia menatap Chugan. Idiot, aku membiarkanmu hidup selama ini untuk melihat apakah kamu memiliki gerakan yang berharga. Anda berani menjadi sombong dengan sedikit kekuatan itu. Anda bahkan tidak dapat mengontrol kekuatan ini, dan Anda mengorbankan kecepatan Anda hanya untuk melepaskannya. Jika Anda bahkan tidak bisa menyentuh lawan Anda, apa gunanya? Apakah Anda merasa bahwa kekuatan yang Anda tukarkan dengan kecepatan Anda sangat besar? Baiklah, saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu kekuatan sejati. Petik 2 Suara Longchen bergema di udara, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Tempat dia baru saja runtuh, mengirimkan riak ke segala arah. Sama seperti itu, Longchen telah mencapai Chugan. Dia secepat kilat. Kepala Chugan masih berputar karena tamparan itu, jadi dia bahkan tidak mendengar kata-kata Longchen dengan jelas. Dia hanya melihat Longchen menyerang tepat di depannya dan melepaskan tendangan. Dia secara naluriah mengangkat tangannya untuk memblokirnya. Lengannya kemudian bersinar, dan tanda binatang purba muncul pada mereka. Raungan binatang purba terdengar. Ledakan. Kaki Longchen mendarat dengan kokoh di lengan Chugan. Akibatnya, tahap bela diri bergidik, dan lubang raksasa, yang mulai sembuh karena sifat tahap bela diri, tumbuh eksplosif. Pemandangan ini mengejutkan semua murid lainnya. Terjebak dalam puing-puing liar itu mungkin akan menghancurkan para jenius surgawi lainnya yang menghadiri konvensi ini. Beberapa ahli secara naluriah menghindari puing-puing yang terbang ke arah mereka, tetapi puing-puing itu hancur dan hilang saat menabrak penghalang. Namun, penghalang itu terus bergetar karena dampaknya. Sepertinya itu benar-benar akan pecah, menakuti orang lain. Dari konvensi Marsial Dao pertama sampai sekarang, bahkan melalui pertempuran intens yang tak terhitung jumlahnya, mereka belum pernah mendengar seseorang yang mampu mengguncang penghalang. Tapi Longchen telah melakukannya. Panggung bela diri bergemuruh. Semua orang dengan jelas melihat kaki Longchen masih menginjak lengan Chugan, membuat Chugan terus tenggelam ke tanah. Seolah-olah Longchen memiliki kekuatan seluruh dunia, dan dia tidak bisa dihentikan. Lengan baju Chugan telah hancur karena benturan, jadi semua orang bisa dengan jelas melihat sepasang gelang emas di lengannya. Gelang itu memiliki gambar binatang purba pada mereka. Krune mereka mengalir, dan binatang buas menjadi hidup, meraung dan memancarkan tekanan surgawi mereka sendiri. Bresir itu. Itu pasti item harta karun. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak item harta karun? Melihat gelang itu, orang-orang berteriak kaget dan juga iri. Dia memiliki tiga item harta karun sendirian. Chugan benar-benar kaya. Harus diketahui bahwa di antara semua ahli yang hadir, 99% dari mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk memiliki item harta karun, apalagi tiga. Bahkan saat barang-barang harta karun Chugan menyala dengan cahaya dan melepaskan kekuatan suci mereka, kaki Longchen seperti gunung yang menekannya. Chugan masih dipaksa lebih dalam ke tanah. Jadi bagaimana jika dia memiliki item harta karun? Longchen masih bisa menghancurkannya dengan tangan kosong. Itu benar-benar ahli, cibir seseorang. Harta karun membutakan orang, membuat mereka cemburu. Tetapi bahkan dengan tiga item harta karun, Chugan masih ditekan oleh Longchen. Oleh karena itu, para jenius surgawi yang tidak memiliki barang-barang harta karun ini semuanya merasa kagum pada Longchen dan meremehkan Chugan. Panggung bela diri mulai perlahan tenggelam karena kekuatan Longchen. Itu berubah bentuk, memuka orang-orang yang menonton. Murid-murid Akademi Cakrawala Tinggi bersorak gila-gilaan. Karena sorakan mereka, para ahli lain yang tak terhitung jumlahnya juga bergabung dengan barisan sorakan mereka. Semua orang itu pada dasarnya tidak memiliki item harta karun, jadi mereka berharap Longchen dapat mengalahkan Chugan, membuktikan dengan tindakannya bahwa uang bukanlah sesuatu yang begitu menakjubkan. Bahkan orang kaya pun bisa ditindas. Di mata mereka, menggunakan item harta untuk menggertak orang lain bisa dibilang curang. Tetapi karena kekurangan uang, mereka hanya bisa mengutuk orang-orang itu di belakang mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat orang menggunakan item harta karun untuk menekan orang lain adalah hal yang menyakitkan bagi mereka. Oleh karena itu, agar Longchen dapat menekan Chugan, mereka langsung memilih untuk menyemangatinya. Itu benar dari tribun penonton luar, serta tribun penonton bagian dalam. Banyak orang bersorak untuk Longchen yang memiliki karisma yang tak terlukiskan. Adapun Luo Bing dan yang lainnya, mereka baru mulai bersorak setelah mendengar semua orang bersorak. Mampu membuat begitu banyak orang bersorak sekaligus untuk satu orang, bahkan dalam seluruh sejarah konvensi sembilan prefektur, sangatlah langka. Di panggung diskusi Dao, Longchen telah menembus tirai hitam tanpa rasa takut, memenangkan kekaguman dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dia kemudian memenangkan konvensi diskusi Dao, menjadi juara termuda dan wajah pemenang bagi murid-murid muda yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, dia menunjukkan bahwa dia bisa mencapai level ini dengan kekuatannya sendiri, menggunakannya untuk menunjukkan bahwa kepercayaan dirinya tidak sia-sia. Ini telah menyebabkan dia menjadi idola yang dipuja oleh murid-murid muda yang tak terhitung jumlahnya, menjadikannya tujuan akhir mereka. Bai Shishi melihat murid-murid yang tak terhitung jumlahnya bersorak penuh semangat. Dia kemudian menatap Longchen. Tanpa disadari, senyum tipis muncul di wajahnya. Adapun Tuan Muda Changchuan, melihat ini, dia menghela nafas sedikit, senyum yang agak pahit muncul di wajahnya. Panggung bela diri terus berkembang untuk Longchen dan Chugan. Itu sudah mencapai batas blok mereka. Tepat pada saat ini, panggung bela diri mereka bergabung dengan blok tetangga, dan dua orang yang bertarung di dalam dikirim terbang oleh angin astral. Mereka meretas darah, hampir mati. Dengan mereka berdua di tepi, mereka masih hampir terbunuh dalam sekejap. Dipenuhi dengan kengerian, mereka buru-buru mengaktifkan tablet mereka dan melarikan diri. Mereka berdua benar-benar tidak beruntung. Mereka praktis menggunakan tubuh mereka untuk menunjukkan kepada semua orang betapa mengerikannya pertempuran itu. Begitu saja, mereka kehilangan hak untuk terus bersaing. Namun, mereka berdua tidak merasa terlalu buruk. Paling tidak, mereka harus merasakan betapa hebatnya perbedaan antara mereka dan para ahli sejati. Dengan cara ini, mereka tidak perlu mendapatkan pengalaman itu di babak berikutnya ketika seorang ahli tertinggi membunuh mereka dalam sekejap. Kamu memaksaku. Chugan meraung marah, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia meludahkan seteguk darah ke gelangnya. Tersentuh oleh darahnya, aura tak menyenangkan meletus dari mereka. Bab 3106 Kekuatan Mutlak Gelang lengan bersinar dengan cahaya surgawi, dan raungan aneh terdengar, mengguncang telinga orang. Aura sengit dan liar kemudian meletus. Ledakan. Bumi runtuh dan Longchen dikirim terbang. Longchen mengambil tujuh langkah di udara sebelum menstabilkan. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Esensi jiwa dari binatang purba. Itu barang bagus. Gelang tangan itu adalah harta tak ternilai yang memiliki esensi jiwa dari binatang purba yang tersegel di dalamnya. Itu bahkan telah ditundukkan, dan dengan darah esensi, itu bisa dibangkitkan untuk kekuatan besar. Longchen, gelang tangan ini adalah harta tak ternilai dari keluarga cu saya. Bagi Anda untuk mati di depan mereka adalah kemuliaan Anda. Hadapi kematianmu. Lengan chugan bersinar saat dia menyerang Longchen, mengambil inisiatif untuk melakukan serangan balik. Longchen mencibir, apakah kamu pikir kamu bisa mengendalikan kekuatannya dengan tubuh lemahmu? Sama seperti itu, Longchen merentangkan jari-jarinya. Lengan itu menjadi tertutup sisik dan meraih tin ju chugan. Ketika kepalan tangan dan telapak tangan bertabrakan, ledakan yang diantisipasi tidak terjadi, dan hanya ada ledakan yang teredam. Namun, ekspresi chugan benar-benar berubah. Dia terkejut menemukan bahwa kekuatan gelangnya telah menghilang seperti batu yang jatuh ke laut. Longchen sebenarnya telah menyerap kekuatannya. Dia mencoba menarik kembali, tetapi tinjunya ditangkap di tangan Longchen. Tepat pada saat itu, kaki Longchen mendarat di ketiaknya. Ahaha. Chugan menjerit sedih saat Longchen meremukkan tulangnya dan dengan paksa merobek lengannya. Apa? Perubahan mendadak ini menyebabkan semua orang melompat. Sama seperti mereka berpikir bahwa item harta karun Chugan yang diaktifkan akan membuat Longchen dirudikan, Longchen berhasil mendaratkan pukulan berat. Kekuatan Longchen benar-benar menakutkan. Dia benar-benar mampu menyerap kekuatan Chugan dan membalikkannya pada dirinya, kata Luo Sui, wajahnya tertutup oleh keterkejutan. Dia jelas merasakan bahwa ketika kaki Longchen mendarat, itu mengandung aura Chugan di dalamnya. Dalam studi bela diri, meminjam kekuatan untuk menyerang adalah pemandangan yang sangat umum. Tetapi sebagian besar kasus ini melibatkan peminjaman kekuatan alam, atau mungkin menggunakan objek khusus seperti item harta karun untuk menyimpan kekuatan sementara. Mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk membalikkan kekuatan lawan sangat jarang karena hal seperti itu membutuhkan kekuatanmu sendiri beberapa kali lebih besar agar tidak berbahaya. Jika tidak, slip sekecil apapun akan menyebabkan kekuatan lawan meledak di dalam tubuhmu sendiri. Namun, Longchen dengan mudah membalikkan kekuatan lawannya. Ketenangan dan kemudahan yang dia lakukan ini mengejutkannya. Berapa banyak kekuatan yang dimiliki Longchen di tubuhnya. Dia mampu menahan kekuatan itu dengan mudah. Bukan hanya Luo Sui yang melihat petunjuknya. Banyak ahli puncak juga melihat betapa gilanya ini, dan justru karena inilah mereka sangat terkejut. Orang ini benar-benar monster. Bahkan Bai Shishi terguncang. Jelas, Longchen tidak ingin menggunakan kekuatannya sendiri karena dia tidak ingin mengekspos kemampuannya. Itulah sebabnya dia meminjam kekuatan lawannya. Setelah merobek lengan Chugan, dia melemparkannya ke ruang kekacauan utama. Secepat kilat, telapak tangannya meraih kepala Chugan. Baru saja kehilangan lengan, Chugan dipenuhi rasa sakit. Di hadapan pukulan mematikan Longchen, dia secara naluriah mengangkat lengannya yang lain untuk memblokir. Akibatnya, lengan ini juga robek. Suara Longchen seperti guntur hebat saat dia merobeknya. Tubuh fisik Chugan tangguh, tetapi dibandingkan dengan Longchen, ada perbedaan yang pasti. Itu terutama benar setelah Chugan baru saja kehilangan lengan. Kidarahnya yang tersebar mengakibatkan kekuatan pertahanannya turun tajam, jadi tidak perlu banyak usaha untuk merobek lengannya yang lain. Bagus. Longchen melemparkan lengan ini ke ruang kekacauan utama juga. Sama seperti itu, dia telah memperoleh dua item harta karun. Dia sedikit tergerak di dalam. Dengan lengannya yang lain terkoyak, Chugan merasakan teror. Tidak ada cara baginya untuk menyingkat senjata baru dalam waktu singkat. Tanpa tangannya, dia tidak bisa mengaktifkan tabletnya bahkan untuk mengakui kekalahan. Longchen sekali lagi meraih kepala Chugan. Setelah mendapatkan gelangnya, Longchen tidak lagi berguna untuk Chugan. Meskipun celana dalam itu mungkin adalah item harta karun, dia tidak tertarik padanya. Telapak tangan Longchen menghantam kepala Chugan, tetapi tepat pada saat itu, cahaya surgawi meletus di atas kepala. Telapak tangan Longchen akhirnya menabrak cahaya surgawi itu, menghancurkannya. Namun, ketika cahaya surgawi hancur, telapak tangannya mendarat tidak lebih dari udara. Chugan telah menghilang. Longchen terkejut. Chugan kehilangan kedua tangannya, dan auranya kacau balau. Tidak mungkin dia bisa mengaktifkan seni magis atau kemampuan suci begitu cepat dalam situasi itu. Longchen kemudian melihat sekeliling. Panggung bela diri telah kembali ke penampilan aslinya. Dengan kata lain, Chugan telah mengakui kekalahan dan pertandingan berakhir. Perubahan mendadak ini bahkan membuat Longchen lengah, jadi dia tetap dalam postur ini untuk waktu yang lama. Kerumunan itu terdiam. Saat mereka berpikir bahwa Chugan akan dibunuh, perubahan seperti itu telah terjadi. Hasil ini tidak masuk akal bagi mereka. Longchen dikirim saat itu, dan orang-orang segera berdiskusi. Luo Sui bertanya kepadanya, apa yang terjadi? Dia tidak memiliki kekuatan untuk mengaktifkan tabletnya saat itu. Mereka mengira Longchen telah merobek lengan Chugan untuk memastikan yang terakhir tidak bisa mengakui kekalahan. Sebenarnya, Longchen lebih tertarik pada gelang lengan. Jika Chugan terbunuh, barang-barangnya akan dikirim bersama dengan mayatnya. Bahkan jika dia mati tanpa mayat, barang-barangnya akan dikembalikan. Bagaimanapun, dia telah kehilangan lengannya. Tidak masuk akal baginya untuk masih bisa melarikan diri. Lebih jauh lagi, cahaya suci yang muncul pada saat terakhir untuk melindunginya juga tidak bisa dijelaskan. Longchen bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum melihat Luo Qing. Nona Luo Qing, Anda harus langsung mengakui kekalahan untuk pertempuran Anda dengan Chuzhen. Apa? Semua orang terkejut. Luo Sui, Luo Qing, Luo Bing, dan Luo Ning khususnya tidak mempercayai telinga mereka. Bagaimana mungkin murid keluarga Luo mengaku kalah dari murid keluarga Chu? Apakah kamu memperhatikan sesuatu? Pada akhirnya, Luo Sui lah yang paling mantap dan mengajukan pertanyaan penting. Longchen mengangguk. Jika tebakanku benar, keempat orang dari keluarga Chu itu memiliki metode aneh dalam menggabungkan kekuatan yang tidak dibatasi oleh formasi tahap bela diri. Baru saja, Chu Gan diselamatkan oleh mereka. Petik 2 Tapi, bagaimana mungkin, orang-orang menatapnya tidak percaya. Bab 3107 Permainan Seram Keluarga Chu. Mereka benar-benar memiliki kekuatan semacam itu. Baru saja, ketika saya menghancurkan cahaya surgawi pelindung itu, saya merasakan tiga jenis energi, tetapi mereka tidak berasal dari sumber yang sama dengan kekuatan Chu Gan. Karena itulah aku yakin mereka berempat memiliki teknik yang aneh untuk saling meminjam kekuatan. Namun, saya tidak tahu apakah kekuatan mereka sama dengan saya dan Xiaole, dan dapat langsung diaktifkan melalui formasi. Ada juga kemungkinan bahwa Silver Moon City sudah mengatur ini terlebih dahulu agar mereka dapat menggunakan teknik mereka, memberi tahu mereka rahasia formasi sehingga mereka bisa menipu, kata Long Chen. Baru saja, dia merasakan sesuatu yang aneh. Sama seperti dia seharusnya bisa dengan mudah membunuh Chu Gan, serangannya meleset. Memikirkan kembali, dia menemukan bahwa keluarga Chu benar-benar licin. Menurut gaya keluarga Chu, mereka akan selalu membuat skema terlebih dahulu. Dalam hal ini, masuk akal bagi keluarga Chu untuk mengatur ini, sehingga mereka berempat dapat berbagi kekuatan mereka. Jika mereka benar-benar memiliki kemampuan itu, mengapa mereka tidak menggunakannya lebih awal? Mengapa menunggu sampai Chu Gan akan mati? Tanya Lu Ming Suan. Salah satu alasannya adalah karena mereka memiliki keyakinan bahwa Chu Gan akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Alasan lainnya adalah saya tidak memberi mereka cukup waktu. Pada saat mereka menyadari bahwa dia tidak akan cukup sendirian, mereka tidak punya waktu. Pasti butuh waktu bagi mereka untuk mengaktifkan teknik kombinasi mereka, jadi ketika mereka menyadari bahwa saya akan membunuh Chu Gan, mereka hanya punya waktu untuk menyelamatkan nyawanya tetapi tidak mampu membalikkan keadaan. Hal lain adalah bahwa ini adalah pukulan mematikan mereka. Bahkan mungkin untuk mendapatkan tempat juara. Pikirkan saja. Jika semua kekuatan mereka bergabung bersama pada saat yang kritis, itu akan cukup untuk sepenuhnya mengubah pertarungan, kata Long Chen. Lu Wo Sui mengangguk. Penilaian Anda akurat. Dengan pemahaman kami tentang keluarga Chu, melakukan hal seperti itu pasti sejalan dengan gaya keluarga Chu. Mereka benar-benar jahat. Apakah mereka pikir mereka bisa mengambil tempat juara seperti ini? Dengus Bai Shishi. Itu hanya salah satu keinginan mereka. Membunuh ahli keluarga Luo adalah tujuan utama mereka, jadi saya ingin Nona Luo King meninggalkan pertandingannya karena ini. Saya hampir membunuh Chu Gan, menyebabkan mereka kehilangan muka. Mereka pasti akan melakukan segala yang mereka bisa untuk membunuhmu dalam pertempuran yang akan datang. Jika itu satu lawan satu dan kami kalah, kami hanya bisa mengatakan bahwa kami lebih lemah. Tetapi untuk menjadi empat lawan satu, itu pasti tidak sepadan, kata Long Chen. Luo King tersenyum sedikit. Terima kasih banyak. Saya mengerti. Saya akan mendengarkan saudara magang senior saudara Long Chen. Petik 2. Sebelum penjelasan ini, dia tidak bisa menyerah begitu saja. Dia harus berjuang untuk martabat keluarga Luo, dan bahkan jika dia mati seratus kali untuk keluarga Luo, dia akan melakukannya tanpa penyesalan. Namun berbeda setelah dijelaskan. Melihat dia setuju, Long Chen merasa nyaman. Keluarga Luo memandang kemuliaan keluarga mereka lebih penting daripada hidup mereka sendiri, jadi dia takut dia keras kepala. Jangan khawatir, orang-orang keluarga Chu tidak lebih dari badut yang tidak tahu malu. Menempatkan mereka di tempat mereka tidak lebih dari masalah waktu. Tidak perlu terburu-buru, hibur Long Chen. Dengan cepat giliran Luo King untuk bertarung, tetapi dia langsung mengakui kekalahan, membuat banyak penonton terpana. Mempertimbangkan hubungan keluarga Luo dan keluarga Chu, hal seperti itu aneh. Itu terutama benar di Konvensi 9 Prefektur, dengan semua orang berharap lawan tangguh saling bertarung sehingga mereka bisa mendapatkan informasi tentang mereka. Setiap pesaing yang telah mencapai titik ini memiliki informasi tentang mereka, jadi tindakan Luo King sangat aneh bagi para penonton. Bagaimanapun, itu membuat marah keluarga Chu. Seperti yang Long Chen katakan, kekalahan Chu Gan telah mengakibatkan mereka beralih target ke Luo King. Namun, saat mereka bersiap untuk menghancurkannya, semua persiapan mereka sia-sia. Orang-orang keluarga Chu segera mulai mengatakan hal-hal yang memprovokasi, tetapi Long Chen dan yang lainnya mengabaikannya. Yang lain dengan cepat menjalani pertandingan mereka sendiri. Semua orang lulus dengan lancar, tetapi keberuntungan Lu Ming Suan buruk. Dia menghadapi lawan yang sangat kuat, dan tidak peduli bagaimana dia bertarung, dia tidak dapat mengalahkannya. Lawannya berbelas kasih, dan Lu Ming Suan hanya bisa mengakui kekalahan. Melihatnya diam setelah kembali, Luo Bing dan Luo Ning buru-buru mencoba menghiburnya. Luo Ming Suan hanya datang untuk bermain-main, dan dia tidak punya niat untuk mendapatkan peringkat. Oleh karena itu, setelah beberapa saat kesuraman, dia kembali ke dirinya yang normal. Tepat pada saat ini, tablet mereka menyala sekali lagi. Mereka telah memasuki 500 teratas. Kompetisi hari ini berakhir di sini untuk mereka. Namun, masih ada beberapa pertandingan lagi yang harus diperjuangkan. Sebanyak 512 peserta akan melaju ke babak selanjutnya. Long Chen dan yang lainnya dikirim karena mereka telah memperoleh pengakuan dari tahap bela diri. Tetapi beberapa pesaing masih harus terus berjuang untuk mendapatkan tempat di 500 teratas. Saat ini, di pihak Long Chen, hanya ada Long Chen, Bai Shishi, Bai Xiaole, Tuan Muda Changchuan, dan Luo Sui. Yang lain sudah dieliminasi. Namun, selain Luo Qing, ini sesuai harapan. Bagaimanapun, para ahli ini benar-benar kuat. Luo Bing, Luo Ning, Mu Qingyun, dan yang lainnya semuanya telah siap secara mental untuk ini. Apalagi hasil yang mereka peroleh sudah sangat memuaskan. Mereka datang ke sini bukan untuk hadiah tetapi untuk pengalaman. Setelah memasuki 500 teratas, Long Chen tidak bisa diganggu untuk menonton pertarungan yang tersisa. Dia langsung kembali ke kediamannya. Adapun Bai Shishi dan yang lainnya, mereka tetap menonton. Bagaimanapun, semua orang yang masih tersisa dalam kompetisi adalah seorang ahli. Setiap beat yang mereka tonton adalah sedikit lebih banyak pengalaman. Saat ini, Long Chen berada di kamarnya sendirian dan terus mempelajari cahaya pemusnahan dunia dan tiga murid bunga. Dia bahkan belum selesai mempelajari gerakannya sendiri, jadi mengapa dia mempelajari gerakan orang lain selama kompetisi. Pertarungannya dengan cugan hari ini bisa dihitung sebagai pemanasan. Dengan dukungan cincin surgawi dan kekuatan penuh dari tubuh fisiknya, semuanya masih berjalan dengan sangat lancar. Dia hanya menggunakan sebagian dari sisik naganya untuk menekan lawannya, dan ini memberinya kepercayaan diri yang lebih besar. Namun, dia harus mendapatkan skala naga emas. Karena tidak akan ada lagi orang lemah di antara pesaing yang tersisa, dia harus menghadapi mereka dengan kekuatan penuhnya. Tidak mungkin ada kecelakaan. Hanya dengan mendapatkan skala naga emas, dia dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya hingga dia dapat dengan bebas melepaskan kekuatan api surgawinya. Memiliki semua kekuatan ini tetapi tidak dapat melepaskannya benar-benar menyesakan. Saat dia mempelajari cahaya pemusnahan dunia dan tiga murid bunga, dia juga mempelajari sesuatu yang lain. Sejak dia naik ke dunia abadi, dia juga telah mempelajari sembilan bentuk split the heavens. Teknik yang telah menyelamatkannya dari krisis berkali-kali di dunia fana ini tidak bisa lagi digunakan di dunia abadi. Kedua dunia memiliki hukum yang sama sekali berbeda. Hukum benua surga beladiri tidak lengkap, jadi mudah baginya untuk melepaskan keinginan untuk membelah langit. Namun, hukum dunia abadi berbeda. Mereka menolak untuk membiarkan keinginan seperti itu ada. Long Chen telah mencobanya berkali-kali, hanya untuk terluka berkali-kali oleh serangan balik. Tapi dia menolak untuk menyerah. Baru-baru ini, dia telah membaca buku tebal kuno di pavilion kitab suci surgawi. Dengan itu, dia telah menemukan beberapa kemungkinan dan saat ini sedang mencobanya. Jika dia bisa melepaskan sembilan bentuk seplit the heavens di dunia abadi, mungkin lelaki tua itu akan bisa tertawa di sembilan mata air. Sembilan bentuk seplit the heavens bukan hanya skill pertempuran untuk Long Chen. Baginya, teknik ini adalah kenangan yang tidak bisa dia lepaskan. Keesokan harinya, semua orang berkumpul lagi. Long Chen baru saja tiba ketika tatapan tajam yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Bab 3108 Fatih yang mengerikan Stand penonton hari ini telah berubah lagi. Awalnya, ada formasi yang menghalangi para penonton itu. Tetapi hari ini, formasi itu telah dihapus, dan semua orang dapat melihat semuanya dengan jelas. Justru karena inilah kedatangan Long Chen menghasilkan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Pertarungan antara Long Chen dan Cugan adalah yang paling luar biasa selama konvensi sembilan prefektur ini. Oleh karena itu, ketenaran Long Chen telah menyebar jauh dan luas. Pertempuran kemarin juga menunjukkan bahwa Long Chen berbeda dari instruktur sebelumnya yang berpartisipasi dalam konvensi diskusi Dao. Dia bukan seseorang yang hanya tahu strategi pertempuran di atas kertas tetapi juga memiliki kekuatan yang diperlukan. Karena itu, kedatangan Long Chen menyebabkan kegemparan besar. Banyak orang melambai dan bersorak untuknya. Di antara mereka ada banyak wanita. Namun, yang paling menarik perhatian Long Chen bukanlah sorakan itu, tetapi tatapan tajam yang penuh permusuhan. Secara khusus, Long Chen melihat empat orang. Hei hei, mereka justru empat pahlawan keluarga Chu, Cugan, Curen, Cuzen, dan Cusuang. Lengan Cugan telah pulih, tetapi wajahnya masih putih-pucat. Jelas, penyembuhan dari lukanya tidak sesederhana itu. Long Chen telah memberinya luka yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Kemarahan tersulut di mata mereka begitu mereka melihat Long Chen. Niat membunuh mereka tidak tersembunyi sedikitpun. Apakah keempat idiot itu tidak tahu bahwa kematian mereka sudah dekat? Ejek Kin Feng. Mereka melakukannya dengan sengaja untuk menunjukkan betapa bodohnya mereka. Dengan begitu, itu menutupi skema jahat mereka. Itu membuat kita mengabaikan apa yang mereka lakukan di belakang layar, kata Long Chen acuh tak acuh. Kalau begitu mereka benar-benar naif, kata Kin Feng. Menurutmu seberapa pintar mereka? Mereka masih berdoa agar aku tidak memperhatikan rencana mereka. Mereka pasti merasa tidak nyaman karena Nona Luoking meninggalkan pertandingannya kemarin. Namun, mereka masih berpikir bahwa gerakan mereka sempurna dan seharusnya tidak terlihat. Jadi mereka harus menjaga pertunjukan ini. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa mereka badut tak tahu malu. Ditempatkan di tempat mereka hanya masalah waktu. Biarkan saja mereka bertindak arogan untuk sementara waktu, kata Long Chen. Long Chen kemudian melihat sekeliling dan melihat beberapa wajah yang tidak ramah. Di satu sudut yang jauh, Long Chen melihat sosok berjubah, dan dia perlahan tersenyum. Saat dia melihat orang ini, orang itu merasakannya dan melihat ke belakang. Long Chen sedikit terkejut bahwa orang ini tidak mengenakan topeng. Lebih jauh lagi, dia berbeda dari pembunuh biasa di Bloodkill Hall. Sebagian besar pembunuh itu agak kurus, tetapi orang ini agak gemuk, dan matanya kecil. Hanya dari luarnya, dia tampak seperti lemak yang tidak berbahaya yang tidak akan membahayakan seekor lalat. Jika Long Chen tidak bisa merasakan aura spesifik dari Bloodkill Hall dari tubuhnya, dia benar-benar tidak akan bisa mengatakan bahwa lemak biasa-biasa saja ini adalah murid terakhir dari dewa pembunuh, En Puda. Dia adalah Guiyun yang namanya membuat orang lain ketakutan. Guiyun menyipitkan matanya sedikit ketika dia melihat Long Chen. Matanya yang sudah kecil langsung menjadi celah. Saat itu, Long Chen merasakan sedikit perubahan di ruang di sekitarnya. Seolah-olah mata yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dari sudut yang berbeda, seolah-olah semua rahasianya terbongkar. Itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman. Menarik. Seperti yang diharapkan dari murid En Puda, seni menusuk visualnya telah mencapai tingkat yang sempurna. Long Chen mengangguk. Guiyun ini tidak mengecewakannya. Saat itu, ekspresi Luo Bing dan yang lainnya berubah. Long Chen. Tidak apa-apa. Akan aneh jika murid En Puda tidak memiliki kemampuan sekecil ini. Tapi, kata Luo Ning buru-buru. Long Chen memotongnya. Aku bilang tidak apa-apa. Bahkan jika dia bisa melihat melalui ingatanmu, tidak perlu gugup seperti itu. Dia tahu bahwa ekspresi mereka telah berubah karena barusan, rasanya seperti mereka telah melalui pencarian jiwa. Seolah-olah semua rahasia mereka telah terbongkar. Mereka akhirnya merasakan betapa menakutkannya lemak yang tampaknya biasa ini. Hanya satu tatapan darinya bisa mengungkap semua rahasia mereka. Mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk menyerang. Luo Bing, Luo Ning, Mu Qingyun, dan yang lainnya pucat pasi. Perasaan mencari jiwa mereka benar-benar tak tertahankan. Hati batinmu tidak cukup kuat. Asasin paling suka bermain game. Bahkan jika dia bisa melihat ke dalam jiwamu, tahukah kamu seberapa banyak yang dia lihat? Bagaimana Anda tahu dia tidak sengaja mencoba menakut-nakuti Anda? Jika Anda bertemu seseorang yang setara dengan Anda tetapi satu tatapan darinya menyebabkan Anda terlalu memikirkan segalanya, Anda akan dengan mudah terbunuh. Tidak peduli jam berapa sekarang, Anda harus menjaga hati tetap stabil. Bahkan dalam menghadapi kematian, Anda harus memiliki ketenangan mutlak di depannya. Ketakutan dan kepanikan hanya akan membuat Anda kehilangan kesempatan terakhir untuk bertahan hidup, kata Long Chen. Jangan memberikan tampilan yang lemah. Biarkan dia melihat kita tertawa dan bercanda. Dengan kehadiran bos, tidak ada yang perlu ditakuti, kata Qin Feng. Meskipun Qin Feng juga merasa seolah-olah jiwanya telah diperiksa, dia tidak mengistirahatkan pikirannya. Dengan kehadiran Long Chen, tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Bagaimanapun, harus dikatakan bahwa Guiyun benar-benar menakutkan. Satu tatapan darinya bisa menakuti orang lain. Selain itu, Long Chen juga tidak menyangka kemampuan Guiyun untuk melihat menembus orang lain telah mencapai tingkat seperti itu. Meskipun Guiyun tidak bisa melihat rahasianya, kekuatan tubuh fisiknya, darahnya, dan tulangnya tidak mungkin lolos dari pemeriksaan ini. Guiyun pasti berhasil mendapatkan perkiraan kasar dari keseluruhan kekuatan Long Chen. Ini adalah teknik dasar untuk seorang pembunuh, tetapi bagi Guiyun untuk mencapai tingkat yang sempurna dalam teknik ini benar-benar mengejutkan. Dibandingkan dengan Luo Bing dan yang lainnya, Bai Shishi, Tuan Muda Changchuan, Luo Sue, dan Bai Xiaoleh sedikit lebih baik. Meskipun mereka juga merasa seperti telah dipindai, mereka tidak merasakan bahaya besar seperti itu. Mereka semua memiliki keyakinan bahwa orang lain tidak bisa melihat melalui rahasia mereka. Adapun Bai Xiaoleh, dia sangat berpikiran sederhana sehingga dia tidak takut orang lain mengintip melalui rahasianya. Mereka bisa mencari semua yang dia pedulikan. Dia memiliki keyakinan mutlak pada tiga murid bunganya sehingga dia memikirkan hal yang sama dengan Qin Feng. Selama dia bersama Long Chen, dia tidak peduli dengan yang lainnya. Long Chen, lihat orang itu. Itu adalah kuuya dari mayat iblis Dao. Dia juga melihat kita, bisik Bai Shishi. Long Chen mengikuti pandangannya dan dengan cepat memperhatikan sosok besar. Tubuh fisik yang mengerikan. Bab 3109 Wanita Aneh Ketika Long Chen melihat orang ini, hal pertama yang dia pikirkan adalah Wilde. Tubuh kuuya begitu tinggi bahkan duduk, dia lebih tinggi dari seseorang yang berdiri. Kepalanya tidak berambut, dan bahunya lebar serta punggungnya tebal. Selain itu, lengannya lebih tebal dari pinggang orang normal, dan kepalanya yang besar terletak di antara bahunya. Hampir tidak mungkin untuk melihat leher. Itu tidak gemuk tapi sebaliknya. Mustahil untuk melihat lemak di bawah kulitnya. Alasan lehernya tidak terlihat adalah karena otot bahunya menonjol hingga lehernya tertutup. Dia duduk di sana sendirian, dan tidak ada orang lain yang berani mendekatinya. Seolah-olah semua orang takut padanya. Selanjutnya, lapisan kabut tipis melingkar di sekelilingnya, mengeluarkan aroma pembusukan dan kematian. Ini adalah pembudidaya mayat iblis Dao, Ku Yuya. Dia duduk di sana, sepasang mata seperti buaya menatap Longchen seperti lentera dalam kegelapan. Orang ini sangat kuat. Longchen, kamu harus berhati-hati, bisik Tuan Muda Changchuan. Dia sebelumnya telah bertukar pukulan dengan orang ini. Auranya saat ini bahkan lebih kuat daripada saat aku bertemu dengannya. Itu juga lebih dalam. Basis kultivasinya jelas telah maju lagi dalam waktu singkat ini. Petik 2 Tepat pada saat ini, Ku Yuya tiba-tiba tersenyum pada Longchen, memperlihatkan deretan gigi hitam. Semua orang, termasuk Bai Shishi, merasa kedinginan. Desas-desus adalah bahwa Ku Yuya mengkonsumsi mayat untuk diolah. Gigi hitam itu langsung membuat mereka mual. Selain Duyun dan Ku Yuya, beberapa orang lain menatap Longchen dengan dingin. Itu adalah ahli puncak yang dipenuhi dengan permusuhan, tetapi Longchen mengabaikannya. Hanya 512 pesaing yang tersisa. Ada pria dan wanita di antara mereka, tetapi dua wanita khususnya menarik minat Longchen. Salah satunya adalah seorang wanita bercadar dengan sitar di pelukannya saat dia bermeditasi. Kerudungnya menutupi wajahnya, namun dia masih memancarkan aura suci dan suci. Jantung Longchen berdebar kencang karena dia langsung memikirkan sihan. Keduanya sangat mirip. Ketika Longchen menatapnya, wanita itu perlahan membuka matanya dan mengangguk ramah kepada Longchen sebelum menutup matanya sekali lagi. Hei, bahkan kita semua cantik tidak cukup untukmu. Kamu akan menggoda orang lain. Gerutu Lu Mingxuan. Longchen hampir batuk darah. Apa yang dia maksud dengan, cukup untuknya. Dia benar-benar kotor. Luo Suedan yang lainnya tersipu dan memelototi Lu Mingxuan. Bai Sishi bahkan mengulurkan tangan untuk meraihnya, hanya untuk tertawa dan lari. Jangan main-main. Dia hanya membuatku memikirkan salah satu kekasihku, kata Longchen. Dia seharusnya berasal dari Sekte Sitar, salah satu dari empat Sekte Kuno. Fondasi mereka sangat dalam, dan mereka menggunakan dao musik untuk mengintip Tao Surgawi. Alam mental mereka sangat dalam. Tapi Sekte Sitar tidak bersaing dengan seluruh dunia, jadi saya tidak berharap salah satu dari mereka muncul di sini untuk bersaing memperebutkan harta karun, kata Luo Suedan. Setelah mendengar itu, hati Longchen bergetar. Ketika dia dan Ziyan bertemu, Ziyan telah menjelajahi dunia untuk menemukan esensi kehidupan yang sebenarnya dan memahami Tao Surgawi. Apakah gadis ini melakukan hal yang sama? Ziyan telah naik dengan orang lain. Jika dia terus berkultivasi, bukankah dia juga akan memilih untuk berkultivasi dao musik? Apakah dia akan pergi ke Sekte Sitar? Jika dia punya, maka dengan pemahamannya tentang dao musik, dia pasti akan menjadi bintang yang sedang naik daun di Sekte tersebut. Mungkin gadis ini akan tahu tentang dia. Memikirkan hal ini, dia tergerak. Dia memiliki keinginan untuk bertemu dengannya. Longchen, apakah kamu melihat wanita itu? Angka itu benar-benar berapi-api. Mulutku sendiri basah hanya dengan melihatnya, kata Lu Ming Suan, menarik pandangannya. Longchen secara alami melihat gadis itu juga. Dia adalah yang paling mencolok dari semua ahli ini. Dibandingkan dengan pembudidaya wanita biasa, dia mengenakan pakaian yang sama sekali berbeda. Kroknya pendek, dan pakaian atasnya hanya menutupi dadanya. Jadi, kaki dan pinggangnya terbuka sepenuhnya. Untuk membuat segalanya lebih baik, dianggun montok, dengan proporsi yang sempurna. Dia berdiri di sana tanpa alas kaki, rambutnya jatuh ke pinggang. Dia seperti elf yang keluar dari hutan, namun dia juga memiliki persona yang membuatnya terlihat seperti bisa mencuri jiwa seseorang. Dia sangat cantik, kata Bai Shishi juga. Jika kamu menanggalkan pakaianmu, kamu pasti akan lebih cantik darinya. Begitu dia mengatakan ini, dia merasakan bahaya dan mundur selangkah, nyaris menghindari tangan Bai Shishi. Jangan terlalu serius bercanda, Longchen terbatuk. Bai Shishi memelototinya sejenak sebelum mengabaikannya dan terus memeriksa para ahli di sekitarnya. Longchen, apa pendapatmu tentang wanita itu? Hei, jangan menatapku seperti itu. Saya berbicara dengan serius, kata Lumingsuan. Tubuhnya menyatu dengan Dao. Setiap gerakannya mengandung persona Dao. Saya belum pernah melihat ahli seperti itu sebelumnya, kata Longchen setelah berpikir sejenak. Wanita ini sangat aneh. Setiap gerakannya tampaknya mengandung misteri Tao Surgawi. Itu benar-benar tidak bisa ditembus. Selain kedua wanita itu, dia juga merasakan banyak ahli lain yang mengguncangnya. Masing-masing dari mereka adalah ahli yang kuat dalam hak mereka sendiri. Setelah babak penyisihan, pesaing yang tersisa semuanya ahli top. Namun, di antara mereka ada banyak orang dengan niat membunuh yang kuat ke arahnya. Dia tahu bahwa orang-orang itu memandangnya sebagai target untuk dibunuh karena dia telah melanggar aturan tak tertulis dari Konvensi Sembilan Prefektur. Dengan kata lain, kekuatan dibalik para ahli ini adalah mereka yang mendapat manfaat dari Konvensi Sembilan Prefektur. Dia telah merusak salah satu skema menghasilkan uang mereka. Mereka tidak hanya memelototinya, tetapi beberapa bahkan membuat gerakan menghina. Karena itu, niat membunuh Qin Feng sendiri tumbuh. Dia mendengus, Orang-orang idiot ini tidak tahu bahwa jika anggota Dragon Blood Legion ada di sini, kami akan mengubah mereka menjadi segunung mayat. Bai Shishi dan hati yang lain bergetar. Qin Feng hanyalah seorang prajurit Dragon Blood biasa, tetapi dia memiliki keberanian seperti itu. Oleh karena itu, mereka semakin ingin tahu tentang orang macam apa Legion Darah Naga bagi Qin Feng untuk berani mengatakan hal seperti itu. Kemarahan Long Chen sendiri meningkat. Melihat orang-orang ini memberi isyarat padanya, niat membunuhnya tersulut. Tidak dapat menekannya, dia mengumumkan, saya, Bos Long San, akan membuat diri saya jelas. Dalam konvensi sembilan prefektur ini, mereka yang mengikuti saya akan makmur, dan mereka yang menentang saya akan mati. Jika Anda tidak setuju, Anda bisa mendatangi saya bersama-sama. Tidak masalah. Betapapun banyak yang datang, seberapa banyak pun yang dibunuh Bos Long San ini. Petik 2 Kegemparan meletus begitu dia mengatakan ini, dengan banyak orang menatapnya dengan tak percaya. Apakah dia sudah gila? Bab 3.110 Pengaruh Mata Api Penyucian Long Chen Bai Shishi dan yang lainnya juga terkejut. Apa yang sedang dilakukan Long Chen? Mengapa dia menantang semua orang? Long Chen melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka tidak berbicara. Dia tidak terburu-buru. Itu adalah kebalikannya. Pikirannya jernih. Dia juga tahu dari mana kemarahannya berasal. Niat membunuh yang tak terbatas ini datang dari mata penyuciannya. Dia tidak tahu apakah itu karena meneliti tiga murid bunga dan terus-menerus menyentuh kekuatan mata api penyucian, tetapi mereka tumbuh semakin aktif. Oleh karena itu, ia tumbuh lebih dan lebih eksplosif. Tatapan memprovokasi dan tindakan menghina orang-orang itu membuatnya berpikir tentang berbagai intimidasi yang dideritanya sebagai seorang anak. Dia merasa bahwa jika dia tidak melepaskan kekuatan mata api penyucian, dia akan menjadi gila. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan diri lagi. Itu hanya akan membuat mata api penyucian semakin mengamuk, mempercepat pertumbuhan energi gelap itu. Menelan amarahnya adalah apa yang memelihara energi gelap itu. Karena itu masalahnya, dia akan membuat dirinya jelas. Mereka yang menginginkan hidupnya bisa datang sesuka hati. Yang dia butuhkan adalah alasan untuk membunuh mereka. Kata-katanya menyebabkan gelombang besar. Banyak orang dikejutkan oleh kesombongan liar ini, dan mereka terprovokasi. Longchen, kamu tidak lebih dari seorang murid dari sekte yang jatuh. 10.000 tahun terlalu dini bagimu untuk menjadi liar di sini. Idiot, ketika saatnya tiba, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Apa hakmu untuk menjadi sombong? Jangankan kamu, bahkan jika itu adalah seluruh Akademi Cakrawala Tinggimu, jika kamu membuat kami marah, seluruh sektemu akan dihancurkan. Apakah Anda ingin Akademi Cakrawala Tinggi dikelilingi oleh musuh? Petik 2. Kutukan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Namun, hanya sebagian kecil dari mereka yang menyadari bahwa ada juga tatapan menghina yang ditujukan kepada mereka. Selain 512 teratas, semua orang telah tersingkir dari kompetisi. Orang-orang itu sekarang tidak lebih dari penonton. Jika seseorang liar dan sombong, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Pada saat ini, orang-orang yang mengutuknya jelas adalah orang-orang yang mendapat untung dari konvensi sembilan prefektur. Mereka pada dasarnya telah mengekspos sekte mereka sendiri dengan mengutuknya. Oleh karena itu, orang-orang itu terdiam. Mereka baru saja mengumumkan kepada semua orang bahwa mereka adalah bagian dari citer dari setiap konvensi sembilan prefektur. Bos San, kami mendukungmu. Bunuh anjing-anjing tak tahu malu ini. Mereka pantas mati. Itu benar, para ahli harus berterus terang. Jika Anda bertemu dewa, bunuh dewa. Jika Anda bertemu iblis, bunuh iblis. Tidak ada kelembutan hati di jalur kultifasi. Para ahli pasti mendominasi. Petik 2. Kamu idiot yang mengutuk Bos San, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengutuknya. Anda tidak suka kesombongannya. Lalu mengapa kamu tidak mendapatkan tempat juara untuk konvensi diskusi Dao dan masuk ke dalam 500 teratas. Anda hanya kekurangan keterampilan, jadi Anda hanya bisa berteriak sebagai bukti keberadaan Anda sendiri. Jika bukan karena aturan konvensi yang melindungimu, Bos San akan membunuh kalian semua dengan tamparan. Begitu orang-orang itu terdiam, suara-suara lain muncul. Lagi pula, dengan mengekspos tirai gelap konvensi sembilan prefektur, Longchen telah membantu 99% dari para pesaing. Mereka harus memiliki pertarungan yang adil. Selain itu, karisma Longchen yang tak kenal takut sangat menyentuh orang-orang muda ini. Dengan beberapa orang yang memimpin, mereka segera memulai semburan kutukan pada orang-orang itu seolah-olah mereka berharap untuk menenggelamkan mereka dengan air liur mereka. Longchen juga tidak menyangka kata-katanya yang arogan akan menarik begitu banyak dukungan. Tepat pada saat ini, undian diundi lagi untuk mengetahui siapa yang melawan siapa. Setiap orang harus berhenti mengutuk. Tablet Longchen dan yang lainnya menyala, nama-nama lawan mereka muncul. Longchen tidak mengenali nama lawannya. Tetapi ketika Bai Xiaolei melihat nama yang telah dia gambar, dia meratap. Bos! Semua orang melihat, hanya untuk melihat bahwa itu adalah Churen. Bai Xiaolei dicocokkan dengan Churen. Luo Qing telah mendengarkan saran Longchen dan mengakui kekalahan melawannya. Oleh karena itu, Bai Xiaolei merasa sedih karena bertemu dengannya juga. Tidak apa-apa. Saat giliranmu, langsung aktifkan Triflower Pupils dan lepaskan Triflower Skondense, Triple Assault, dan ada kemungkinan 80% bahwa kamu akan membunuhnya dalam satu pukulan. Hibur Longchen. Betulkah? Tanya Bai Xiaolei. Longchen tersenyum. Anak kecil, kamu kurang percaya diri. Anda tidak tahu betapa menakutkannya tiga murid bunga. Keempat orang dari titik terkuat keluarga cubukanlah kekuatan mereka sendiri, itu teknik kombinasi mereka. Tapi itu curang, jadi mereka tidak bisa membuatnya terlalu jelas. Jika Anda langsung memulai dengan pukulan mematikan, Churen pasti tidak akan bisa menggunakan teknik kombinasi itu. Bahkan jika Anda tidak membunuhnya dengan langkah pertama, Anda pasti akan melukainya, dan kemudian Anda akan memiliki kendali penuh atas pertarungan. Tidak perlu takut padanya. Pada saat serangan kedua mendarat, dia pada dasarnya akan lumpuh. Namun, awal yang eksplosif seperti itu pasti akan menyebabkan kerusakan pada tiga murid bunga. Setelah mengalahkan Churen, Anda tidak akan dapat menggunakannya lagi untuk waktu yang singkat. Tujuan awal dari Konvensi Sembilan Prefektur adalah untuk memberi para murid muda kesempatan untuk berinteraksi. Pertempuran ini sekarang diadakan satu persatu sehingga semua orang bisa menonton setiap pertempuran, mendapatkan pengalaman. Tahap untuk memutuskan 256 teratas ini akan memakan waktu tiga hari, jadi tidak perlu khawatir kehilangan apapun. Mendengar kata-kata Long Chen, Bai Xiaole meningkat dengan percaya diri. Dia bahkan mengacungkan jempolnya ke arah Churen. Apakah Xiaole akan baik-baik saja? Apa kamu yakin? Bisik Bai Shishi. Long Chen menatapnya. Gadis cantik ini sebenarnya sangat peduli dengan adiknya. Jangan khawatir. Teknik kombinasi membutuhkan waktu. Mungkin efektif melawan orang lain tetapi tidak untuk Xiaole. Saya juga memperhitungkan reaksi balik. Tidak akan ada masalah. Baru saat itulah Bai Shishi merasa nyaman. Dia memeriksa tabletnya dan melihat nama asing lainnya. Setelah memeriksa dengan Tuan Muda Changchuan dan Luo Sui, mereka juga tidak cocok dengan musuh mereka. Tepat pada saat ini, tablet Long Chen mulai berkedip. Tanpa diduga, dia adalah yang pertama di babak 512 ini. Terima kasih telah menonton!